Halo, jumpa lagi dengan saya dalam obrolan bersama Kang Hasan Saya hari ini akan membahas tentang tema Apa yang tidak diketahui sains Jadi sains itu hebat, tentu saja sudah Membuat kita tahu banyak hal, membuat kita punya banyak benda yang bermanfaat Dengan kemampuan yang mencengangkan Tapi di sisi lain sebetulnya ada begitu banyak hal yang tidak diketahui oleh kita Artinya tidak belum dirumuskan menjadi sains Bisa kita katakan sainsnya belum tahu atau ya kita sebagai manusia itu belum tahu Jadi kalau ada orang beranggapan bahwa ilmuwan itu sombong Merasa diri mereka serba tahu, itu salah Ya kalau ada ilmuwan yang merasa diri dia serba tahu, nah itu bukan ilmuwan Karena apa? Ilmuwan seharusnya tahu bahwa ada begitu banyak hal yang tidak kita ketahui Belum diketahui, belum bisa dirumuskan oleh sains Tapi ini tidak membuatkan, seringkali kan orang begitu Sains kan tidak tahu apa-apa Banyak hal yang tidak diketahui sains Tapi kemudian orang Ngeladrah gitu kemana-mana Dengan memasukkan hal-hal yang memang sudah tidak masuk akal secara sains Itu tidak seperti itu Artinya sains tidak tahu semua hal Ada hal-hal yang memang belum diketahui oleh sains Tapi ada hal-hal yang memang tidak ada Jangan diada-ada kan Seperti hantu, tuyul dan sebagainya itu Jangan diada-ada kan Seolah-olah mereka itu ada Tapi sains belum bisa memahaminya Itu beda, dua hal yang berbeda Jadi kalau sains mengatakan Nah itu tidak ada Itu mah khayalan Itu mah dongeng Jangan dicoba di-counter dengan mengatakan Ah sains itu tidak tahu segala hal Bukan begitu ceritanya Nah saya ingin bercerita tentang Apa yang tidak diketahui oleh sains Nah kita berada di jagad yang sangat besar Sangat besar Galaksi-galaksi yang sangat besar Nanti akan saya bahas lebih detail dengan galaksi Yang kalau kita lihat itu luar biasa banyaknya materi Materi yang ada di alam semesta Tapi ternyata Ternyata Bukan ternyata Artinya yang diketahui manusia hingga saat ini Bahwa Yang bisa kita amati Bintang-bintang galaksi itu Ternyata hanya 5% 5% dari Isi alam semesta ini Sisanya apa? Sisanya ada Yang namanya dark matter Dark matter Itu materi gelap Itu menempati 25% Ya 5% dibanding 25% Dari Jagad raya Apa itu Materi gelap? Ya gak tahu Disebut gelap itu karena kita gak tahu Kita belum tahu Kenapa disebut gelap? Karena ini Materi tidak memancarkan cahaya Jadi Kita tahu Ada planet Di Sekitar kita Di tata surya ini Karena planet-planet itu memantulkan cahaya dari matahari Sehingga kita bisa lihat Kita tahu Ada bintang-bintang Jauh di sana Karena bintang-bintang itu memancarkan cahaya Ke kita Ya kan? Nah Benda-benda yang tidak memancarkan cahaya Kita tidak bisa amati Nah makanya Para ilmuwan ini agak sedikit melenceng ya Kerepotan dulu Kerepotan mencari Exoplanet Atau planet-planet yang Mengitari bintang-bintang lain Kenapa? Karena planet-planet ini gak memancarkan cahaya Yang memancarkan cahaya bintangnya Ketika kita mau mengamati planet ini Cahaya yang dipantulkan dari bintang ke planet ini Terlalu lemah dibandingkan dengan Cahaya yang dihasilkan oleh bintangnya Sehingga kesulitan untuk bisa mengamatinya Nah sekarang sudah berbagai teknologi dikembangkan Sehingga ekstra solar planet itu sudah bisa diamati Nah itu masih ada cahaya mantul Nah ada objek-objek yang Tidak memantulkan cahaya Dia nyerap cahaya Ya salah satunya Yang sekarang lagi Di Apa rame Diteliti Ada lubang hitam Lubang hitam Atau black hole Nah ini materi gelap Ini dia Sepertinya Baru-baru sepertinya Karena ini masih sangat hipotesis Sepertinya dia tuh Menyerap cahaya Menyerap cahaya Sehingga kita gak bisa lihat Gak bisa lihat Terus dari mana orang tahu Atau dari mana orang menduga Bahwa ada yang namanya materi gelap Atau dark matter Itu dari hitung-hitungan Galaksi Galaksi itu terbentuk Terkumpul oleh Tarikan gravitasi Tarikan gravitasi Nah dari hitung-hitungan Kalau dengan Jumlah bintang yang ada Ini saja Sepertinya tidak cukup Untuk Membuat galaksi Bintang-bintang tuh Harusnya bertebaran Begitu saja Tanpa Membentuk kumpulan yang Berupa galaksi Maka Diduga Di dalam galaksi itu Sebenarnya Ada Lebih banyak Materi lain Yang kita tidak bisa amati Nah tidak hanya Dugaan-dugaan seperti itu Tapi Ada indikasi Bahwa Ada tempat-tempat tertentu Yang membelokkan cahaya Kalau orang amati Bintang dari tempat lain Cahayanya tuh membelok Membelok Dugaannya Disitu ada Materi Dalam jumlah besar Cuman itu tadi Tidak bisa terlihat Tidak memantulkan cahaya Karena itulah disebut Dengan dark matter Kali lagi Dark matter ini Diperkirakan Mengisi 25% Dari Ruang kita Apa namanya Alam semesta kita Nah Yang 75% Itu Isinya malah Bukan materi Tapi Energi Yang disebut dengan Dark energy Atau Energi gelap Ini bukan energi Yang diselundupkan Tapi Energi yang Lagi-lagi Formatnya Belum kita ketahui Dari mana Orang berpikir Tentang dark Energi ini Diketahui Dari Pengamatan Hubble Itu Alam semesta itu Berkembang Berkembang Terus Terus Ini apa sih Sebenarnya Ibaratnya Kita tuh Sedang didorong Didorong Satu sama lain Galaksi-galaksi Itu didorong Satu sama lain Membesar Itu teramati Dengan jelas Dari Apa namanya Red ship Atau Panjang lombang Bertambahnya Panjang lombang Yang diradiasikan Oleh Setiap galaksi Ini udah disepakati Oleh ilmuwan Bahwa kita ini Berkembang Nah Pertanyaannya Apa yang mendorong Ini berkembang Jadi Seakan-akan Ada energi Yang maha Dasyat Yang terus-menerus Mendorong Menciptakan Ruang-ruang baru Jadi Ibaratnya Melar itu kan Tercipta ruangan Tercipta ruangan Terus tercipta ruangan Apa yang mendorong Nah inilah yang disebut Dengan dark energy Apa ceritanya Kita gak tau Kita gak tau Nah Yang sisa 5% Tadipun Ini kan galaksi-galaksi Apa yang kita ketahui Gak banyak Belum banyak Yang kita ketahui Ya Banyak yang lebih banyak Yang tidak kita ketahui Bayangkan Galaksi Bima sakti Tempat planet Kita berada Ini saja Itu Diameternya 110 ribu Tahun Cahaya 110 ribu Tahun Cahaya Peradaban manusia ini Ya Belum ada Sepanjang itu Umurnya Ya Peradaban Homo sapien Maksudnya Kita punya Seandainya Kita Bicin Pesawat Yang bisa Menempuh Perjalanan Dengan Kecepatan Cahaya Perlu 110 ribu Tahun Untuk sampai sana Dari Dari ujung Ke ujung Galaksi Ini Nah itu Boleh dibilang Manusia Akan Pernah Bisa Melakukan Perjalanan Itu Ya Gak Tahu Bentar Jutaan Tahun Lagi Kalian Ya Nah Demikian Besar Demikian Besar Dan Galaksi Ini Saja Kita Gak Tahu Banyak Apalagi Galaksi Terdekat Apalagi Galaksi Galaksi Yang lain Kita Gak Tahu Banyak Nah Di Tata Suria Kita Kita Gak Tahu Banyak Manusia Baru Pernah Mendarat Di Bulan Keliatannya Hebat Tapi Baru Sampai Bulan Sekarang Baru Bisa Kirim Wahana Helikopter Di Mars Mars Itu Planet Yang Terdekat Dengan Kita Kalau Kita Melihat Keluar Ke Arah Luar Dari Arah Matahari Planet Yang Seukuran Dengan Planet Kita Nah Yang Terjauh Voyager Voyager Dilepaskan Tahun 70an Itu Sudah Hampir Keluar Dari Tata Suria Tapi Belum Hampir Keluar Dari Tata Suria Tapi Belum Sudah 20an Tahun Jalan Itu Belum Nah Bintang Terdekat Kita Jaraknya Empat Tahun Cahaya Masih Cukup Jalan Kalau Kita Punya Pesawat Dengan Kecepatan Cahaya Masih Perlu Empat Tahun Jadi Dalam Tata Suria Ini pun Kita Tidak Banyak Tahu Jadi Kecilkan Lagi Emang Bumi Ini Kita Tahu Enggak Kenapa Gempa Itu Terjadi Secara Garis Besar Kita Tahu Tapi Detailnya Kita Belum Tahu Makanya Gempa Itu Gak Bisa Diramalkan Sekarang Palung Laut Terdalam Masih Belum Bisa Kita Eksplorasi Gak Tahu Apa-apa Kita Tentang Bumi Ini Bahkan Tentang Tubuh Kita Ini Sendiri Kita Banyak Yang Belum Tahu Kenapa Saya Bisa Ngoceh Seperti Ini Apa Yang Membuat Saya Ini Hidup Dan Sekarang Disebut Dengan Kesadaran Bagaimana Kesadaran Terbentuk Apakah Memang Kesadaran Itu Sesuatu Yang Diciptakan Atau Diproduksi Oleh Otak Atau Sebenarnya Otak Itu Cuma Tempat Kesadaran Itu Lewat Saja Itu Belum Diketahui Masih Begitu Banyak Hal Yang Belum Diketahui Oleh Manusia Termasuk Sekarang Virus COVID-19 Gimana Cara Mengatasnya Kita Belum Tahu Kenapa Kita Tidak Tahu Cara Mengatasnya Karena Kita Belum Tahu Karakter Ada Begitu Banyak Hal Yang Tidak Diketahui Oleh Sains Jadi Sekali Lagi Ilmuwan Tidak Ada Yang Tepuk Dada Kami Tahu Segala Hal Tapi Ilmuwan Memang Banyak Yang Tepuk Dada Dengan Yakin Untuk Mengatakan Tahayul 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 Itu Sudah Jelas Tidak Bisa Dibantah Mengatakan Oh Luku Juga Enggak Tahu Enggak Kita Tahu Bahwa Ini Tahayul 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 Itu Yang Penting Harus Dibedakan Jadi Kata Dawkins Itu Kehebatan Sains Itu Adalah Keberanian Untuk Mengakui Bahwa Kita Tidak Tahu Bukan Mengatakan Bahwa Kita Serba Tahu Begitu Jadi Ada Begitu Banyak Hal Yang Memang Belum Diketahui Oleh Ilmuwan Belum Bisa Dirumuskan Dalam Sains Kita Akui Kita Tahu Jadi Sains Tidak Mengklaim Tahu Semua Tapi Sekali Lagi Sains Sudah Memekarkan Pengetahuan Manusia Begitu Hebat Khususnya Pada Satu Abad Terakhir Ini Kita Pengetahuan Kita Kalau Di Grafik Melanjak Begitu Tinggi Tapi Sekali Lagi Ada Begitu Banyak Lebih 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 Tanjakan Yang Harus Kita Lewati Dalam Mengembangkan Sains Begitu Saja Bahasan Saya Mudah Mudah Ini Bisa Menambah Wawasan Anda Tetap Berpikir Tetap Terus Belajar Dan Tentu Saja Tetap Jaga Kesehatan Tentu